Intro Bradle absen pada tes pramusim MotoGP di Mandalika digantikan dengan Mark Marquez Pembala penguji atau tes rider Repsol Honda Stephen Bradle menyebut dirinya kemungkinan akan absen pada tes pramusim MotoGP 2022 di sirkuit Mandalika Indonesia Bradle bakal absen menghadiri tes pramusim MotoGP 2022 di sirkuit Mandalika karena pebalap utama Repsol Honda Mark Marquez sudah pulih dari cedera Hal itu disampaikan Bradle setelah menguji motor MotoGP Honda terbaru RC212V 2022 di sirkuit Jerez Sepanyol pada Jumat 28 Januari 2022 Stephen Bradle akan langsung terbang ke Malaysia untuk mengikuti tes check down MotoGP 2022 di sirkuit Sepang Tes check down MotoGP 2022 di sirkuit Sepang Malaysia dijadwalkan berlangsung pada 31 Januari hingga 2 Februari 2022 Secara garis besar tes check down ditujukan untuk pebala penguji dan ruki dari setiap tim untuk mencoba motor sebelum tes resmi pertama Tes check down menjadi kesempatan terakhir setiap tim menguji motor mereka agar tidak menemui kendala selama tes pramusim Wadapun tes pramusim MotoGP 2022 dijadwalkan berlangsung 2 kali di sirkuit Sepang dan sirkuit Mandalika Tes pramusim MotoGP 2022 di sirkuit Sepang akan berlangsung selama 2 hari tepatnya pada 5-6 Februari 2022 Di sisi lain tes pramusim MotoGP 2022 di sirkuit Mandalika dijadwalkan berlangsung 3 hari pada 11 sampai dengan 13 Februari mendatang Dari 2 tes pramusim itu, Stefan Bradel dipastikan hanya hadir di sirkuit Sepang Itu artinya, Stefan Bradel akan tetap di Malaysia sejak tes check down hingga tes pramusim MotoGP 2022 pertama di sirkuit Sepang Peluang Bradel mengikuti tes pramusim MotoGP 2022 di Malaysia dan Malaysia memang terbilang sangat kecil sebab Repsol Honda sudah memastikan Mark Marquez pulih dari cedera dan siap tampil di kedua tes pramusim MotoGP 2022 Kepasiat itu disampaikan Repsol Honda pada Rabu 26 Januari 2022 Sebelumnya, Mark Marquez sempat diragukan bisa mengikuti tes pramusim MotoGP 2022 karena masih menderita cedera diplopia atau penglihatan ganda Namun, Repsol Honda sudah mewastikan Mark Marquez telah pulih dan mendapat izin dari tim dokter untuk mengikuti kedua tes pramusim MotoGP 2022 Marquez akan memulai kampanye 2022 dengan tes resmi MotoGP pertamanya di Sepang sebelum berangkat ke Mandalika Indonesia pada pekan berikutnya tulis pernyataan Repsol Honda Kembalinya, Mark Marquez tentu berdampak buruk terhadap Stefan Bradel sebab Bradel akan kehilangan kesempatan tampil pada MotoGP 2022 Meski menyadari kesempatannya tampil sangat kecil Bradel mengaku sangat senang dengan kembalinya Mark Marquez sebab Bradel menilai tujuan Repsol Honda musim ini adalah memastikan Mark Marquez fit dan siap bersaing dalam perebutan gelar juara dunia MotoGP 2022 terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.